Orang yang inggar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja Dan tiba-tiba di hadapan Daud Wahai Daud, ambillah aku Karena denganku kau akan dapat membunuh Jal Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku Karena denganku kau dapat membunuh Jal Mungkin aku salah dengar, sudahlah Wahai Daud Dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata Wahai Daud, ambillah aku Karena denganku kau dapat membunuh Jal Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud Iya, benar juga Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan disini Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jal Mana ada batu yang bisa berbicara? Apalagi mengalahkan Jal yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil Itu mustahil Daud, tidak mungkin bisa Sudahlah, tidak usah diteruskan daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini Lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita Iya Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan Ayo Kita jalan Iya, ayo Daud, Daud, kamu ini ada-ada saja Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara Kemudian sampailah pasukan Bani Israelik di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya Lihat, jumlah mereka banyak sekali Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah Saudara-saudaraku yang beriman Janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita Cobalah kalian ingat Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman Teguhkanlah hati kalian Sambutlah pintu surga di depan sana Sesungguhnya Allah bersama kita Allahu Akbar Lihatlah, orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya Tuhan, kita siap Saat ini, hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih Hidup mulia atau mati syahid Marilah, kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuat Agar menurunkan pertolongannya kepada kita Ya Tuhan kami Tuangkanlah kesabaran atas diri kami Kokohkanlah pendirian kami Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir Amin Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara jalut dan tentara berkuda musuh Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi tiga kelompok Sebelah kiri, tengah, dan kanan Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara jalut Kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya Begitu pula seterusnya Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta Lalu Allah mengambilkan doa mereka Kedalam dada mereka, Allah melimpahkan kesabaran Sehingga hati mereka merasa tenteram Dan keimanannya tidak tergoyahkan Walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding Tumpah ruang Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini Menghambur ke medan pertempuran Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh Hingga akhirnya Allah azawajalah mengabulkan kemenangan untuk mereka Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan Iya, kau benar sekali Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita Tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka Iya, jumlah mereka bertambah terus Dan tidak ada habis-habisnya Dan tidak ada habis-habisnya Lanjut terus, Allah alhamdulillah Matilah kau Tamat riwayatmu! Ternyata hanya begitu saja kemampuanku! Maju terus! Allahuakbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau! Hah? Sekarang matilah kau! Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa melalui mereka! Ayo sekarang! Ben, berlari! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran! Kecuali kematian, telah menghampiri kalian semua! Dasar manusia tidak berguna! Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa Zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itulah Jalut! Eeuh! Eeuh! Aeuh! 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 suruh maju atau aku sendiri yang akan menyeretnya akulah lawanmu bukan mereka jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel tidak ada satu orangpun yang mampu membunuhku termasuk kolongan bangsa Israel dasar bangsa budak sekarang rasakanlah kematianmu itu kan Daud iya mau apa dia? mungkin dia sudah gila dia ingin melawan jalut pergi dan bertobatlah kau jalut aku tidak ingin membunuhmu pergilah kau ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawan ku bingkir kau anak kecil tempatmu bukan disini atau kau juga sudah bosan hidup hebat juga kau bocah kecil tapi coba kau rasakan yang ini hahaha kau pasti akan mati Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku Hei, lihat itu, Daud masih hidup Tidak benar ya? Dengan izin Allah, matilah kau jalut Tidak benar, Tidak benar Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu Karena engkau telah berhasil mengalahkan jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku Semoga Allah merahmati Muna Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita Tapi berkat pertolongan Allah SWT Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya Tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting Hari ini kita boleh bergembira Tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini Dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam Allahuakbar 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 Dengan kekuasaan Allah, jalut yang bertubuh raksasa Menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah Dan Daud membunuh jalut Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah Dan mengajarinya apa yang dia kehendaki